Pengamat, pengamat tua kreasi Bagus gak, tapi menurut lu Yah, yuk, ini garpunya mana? Wih, udah tamu nih, udah tamu nih Sorry, sorry, sorry Segitunya gue sih, pengen ngobrol sama lu Sebelum punya uang, gue gak tau kalo ternyata nolak minjemin duit itu susah Susah loh, bener gak? Ini apalagi Pras, sekarang kan lagi banyak-banyak uangnya Kalo ada orang yang dateng, Pras Pras, gue minjem duit 10 juta Yaudah lah Namanya bapak-bapak yang masal baru tau youtube lah ya Kan kalo kita nonton youtube, satu nonton, besoknya muncul lagi-muncul lagi kan Nah, sampe tamet itu Vina dia Itu dijadiin saksi ahli udah bisa Pras, Papa Guru Kejar, kejar setoramu Kejar, lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Semoga Nelamu Mendapatkan tuanya Gini bang Gini Gue ikro berapa? Ikro tiga Masih tiga gue, bukannya udah empat Tiga-tiga 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 Udah nak papi mau Ini dulu Salim, salim, salim Salim dulu, salim dulu Eh, eh, pulang pul Tiga-tiga Belajar sembarangan Bukus lah Udah gak boleh ngerokok ya Naya Belum dewasa Oh salim Salim, salim Nggak mau ini tatoan Nanya aja Masya Allah paling Uangnya kurang banyak Uangnya kurang banyak Uangnya kurang banyak? Iya Berapa? Tiga Agustus 2024 Di mana tempatnya? Titan Center Bintaro Berapa harga tiketnya? Ada tiga kategori Karyawan Cindo 200, temen Cindo 2,5, Cindo 3,5 Oke Cindo 3,5 Cindo 3,5 Apa keuntungan Cindo 3,5 itu? Nontonnya lebih deket doang sih Jadi bisa nonton gue begini Jangan mungkin dong Gak Jadi kan itu modelan auditorium Oh teater? Teater Wih bagus dong tempatnya Lumayan 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 bagus Jadi emang tahun lalu kan juga disana Jadi emang cuma biar lebih deket aja Jadi buat orang-orang yang matanya minus Oh mending di depan Tapi harganya agak ini Harganya lebih mahal Oke Apa nama acaranya? Uangnya kurang banyak Uangnya kurang banyak temen-temen Jangan lupa beli tiketnya Ada bervarian sekali Harga tiketnya Dan juga Itu bisa beli dimana? Di showyuda.mpstore.co.id Oke Nanti suruh si ini Bikin gede-gede ya Kayak gini gitu Oke terima kasih temen-temen yang sudah nonton Masa langsung Masa langsung Masa langsung promo doang Yang nonton cuma 10 ribu kok gini nih Lu tau gak setelan gue begini? Gue mau continuity iklan tuh Oh iya Lu masih ada Lu mau ini Terima kasih temen-temen Semua Lalu cepet dah Gua udah tadi Dari jam 1 gue nyampe sini Gua sempet tidur dulu tadi Gua sempet tidur dulu Kalau continuity iklan bener ada taksi Mungkin aja bener soalnya kan Iya itu ada Amah masih ada orang brandnya tuh Emang iya Iya itu masih ada orang brandnya Tapi gapapa Dia udah bilang Gua Semakin di depan Ada komennya juga atau gak ada? Gak ada komennya gak ada Gak ada Lagi Otewe Lagi Otewe Lagi Otewe Gak apa-apa kita kasih waktu buat podcast dulu Karena tamu-tamu disini tuh ditungguin banget sama subscriber Tua Krasya Apalagi sosok yang satu ini nih Ini lu yang keberapa kali ke ini? Ketua Ketua Ke kejar setoran 3 kali kan? Eh kejar setoran 3 kali 3 kali Yang pertama yang muter-muter Terus yang Season pertama Dan langsung duduk Iya Kelinci percobaannya lu Iya yoi Ternyata bagus Ling Malah jadi gak effort ya Gak effort jadinya Iya Jadi kamera bisa 4 jadinya Iya Tapi kan ini jadi nambah kamera Jadi nambah kamera ya Nambah kamera gua Keluarin kamera lagi Iya tapi kan lebih enak Lebih gampang syutingnya Kemarin kan ya harus muter-muter Sound juga lebih enak Betul kan Pengamat Pengamat tua kreasi Bagus gak? Ya tapi menurut lu Yah yuk ini Garpunya mana? Wih Udah tamu nih Udah tamu nih Udah tamu nih Sorry 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 Segitunya gua sih Pengen ngobrol sama lu Rasanya kemarin Vino gak kayak gini amat Jadi episode yang kemarin itu Kora Sudiro sama Vino Gebastian sini Oke Sekarang Ciko Jericho Gila Ciko Jericho Ini salah lagi gua Ini Ciko gua herjuno tali Jadi yang lebih cocok mana? Ciko Jericho atau Herjunot Ali Herjunot Ali Reza Rahardian sih sekarang Reza Rahardian Oke Reza Rahardian atau Vino Wih liat lu Vino Reza Rahardian atau Vino 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 atau Ciko Jericho Ciko Jericho Ciko Jericho atau Herjunot Ali Herjunot Ali Herjunot Ali Atau Sampai kapan nih nanya ini nih Serah gua lah kan Oh iya Tanya panjang Iya bener oke Boleh harus dibatuh sih Lo mau ngobrol apa? Udah deh Enggak dong Gue mau ditanya-tanya sama yang abis menang ke konser award Tolong lah tolong tanya-tanya Alhamdulillah Tanya-tanya dong Tanya-tanya gue dong Iya ini mau gue tanya Oke Lih Ya Rumah bela kasa ada yang jual emang Ada Itu Itu bisa masuk Itu bisa masuk Itu bisa masuk Jadi Acara stand up gua adalah Stand up spesial pertama Yang sponsornya perumahan Kok ada perumahan? Terlalu baru Bang Tio Terlalu baru Terlalu baru Terlalu baru Dipakenya juga Jadi bela kasa tuh ada hubungan dengan materi lu? Iya Enggak dia sponsorin aja Oh lu sponsor Sponsor jadi Jadi sebelum nonton stand up lu bisa beli rumah dulu Karena ada boothnya Oh ada boothnya Ada boothnya Boothnya orang jual rumah Iya Nonton stand up Yang dimana isinya tentang investasi Iya Wow Ini bela kasa yang deket sini? Deket sini Jadi ini tadi dia nge-propos si Arif Diproposnya Arif Katanya Apa namanya Beli rumah disini Tanya sama Arif ada rumah 300 juta Tum Meludah dah langsung Mau ya bela kasa masuk ya? Mau Karena Kayanya Kalo gue rasa ya Itu tuh masuk karena Cocok sama penontonnya Bukan mungkin secara jumlah penonton gak sebanyak Komodomenoi Iya 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 Tapi Penonton gue cocok sama si Tandis bela kasa Suja nanti? Engga peras Engga Tolong lah Jadi tiket gue belum laku-laku banget nih Hah? Emang katanya udah sold out? Tapi udah untung sebenernya Udah untung Udah untung Jadi ini biar untungnya makin banyak aja Hmm Sekarang pertanyaan gue Tidak seputar masalah show lu nanti lah itu Oke boleh boleh Lo promo dimana aja? Promo nih gue sempet ada namanya deskripsi channel Apa tuh? Itu channel yang ngomongin soal pajak Udah Gue mau subscribe lah Belum tayang Belum tayang Belum tayang Subscribe aja dulu Ah subscribe aja dulu ya Kenapa ini? Channelnya ada kan? Apa nama channelnya? Deskripsi channel Deskripsi channel Deskripsi channel Nanti dia per bulan Agustus mau ganti Oh ini? Fungsi deskripsi channel youtube ada 2 Bukan Apa sih ini? Bukan itu dong Dan nanti makanya dia ganti Ini bakal rebranding Oh belum ini Belum Lapak pajak namanya kali Beda Beda Deskripsi udah Oh ini beda lapak pajak Ini nas Lapak pajak Seribu subscribernya Seribu Ini gimana? Cara ngeblok? Jangan dong Jangan Jangan Itu ngomongin soal pajak kemarin disana Cuma belum tayang Gue butuh tuh pengetahuan pengetahuan pajak Nah di materi lu ada buah-buah pajak? Yang tahun ini gak ada Soalnya yang tahun ini niatnya tuh lebih umum Karena yang tahun sebelumnya tuh Terlalu spesifik materinya Ngomongin soal pajak Ngomongin soal Persyaratan IPO Jadi terlalu spesifik lah Yang ini tuh pengennya Stand up komedian yang Eh materinya yang lebih umum aja Lebih meluas ya Yang bisa dinikmatin bukan sama Orang-orang pasar modal doang Apa aja berarti? Melebarnya kemana tuh? Politik juga pasti gue bawain Maksudnya Karena kan 2024 nih kemarin Tahun pemilu Tahun pemilu Jadi sayang aja kalo gak dibawain Ngomongin juga soal Masalah-masalah yang terjadi Semenjak punya uang Karena gue ngerasa Dulu tuh kalo kita punya duit Semua masalah kelar Tapi ternyata Uang itu emang selesaiin masalah Cuma dia juga datengin masalah baru Contohnya Contohnya Sebelum punya uang Gue gak tau kalo ternyata Nolak minjemin duit itu susah Susah loh Bener gak? Ini apalagi Pras Sekarang kan lagi banyak-banyak uangnya Kalo ada orang yang dateng Pras Terima ke gue Pras Gue minjem duit 10 juta Yaudah lah Susah banget kan ternyata Nolakin gitu Dan abis dipinjemin Kadang orangnya hilang Siapa tuh? Ada lah Kan kita sama-sama korban Disputin disini Dimainin disini Tapi lo akhirnya Serius lah Jangan bercanda Gimana? Gimana yang pekat baru? Apaan su Enggak ada Akhirnya lo pernah gak berhasil nolak? Enggak berhasil Padahal gue udah latihan dulu Gimana tuh? Sorry gue gak bisa minjemin Sorry gak bisa minjemin Sorry gak bisa minjemin Sorry gak bisa minjemin Karena gak ada duit cash gue transfer ya Susah banget ternyata emang beneran susah Mau ngomong enggak gitu Enggak bisa Apalagi kalo dia udah Walaupun kita udah latihan tuh Anjir dia Maksudnya mau minjem duit gue tau nih kayak Bro Gue lagi banyak kebutuhan Sorry banget tuh Ini gue Anak-anak gue juga mau masuk sekolah Kayak gue ngomong gitu deh Dateng orang Coba ngomong deh Pres minjem duit dong Mana nomor rekening lo? Susah banget Gak bisa Gak bisa Apalagi yang udah pak Aku akan menolak Dia menghutang Aku bilang Langsung aja aku bilang Eh goblok kerjaan Jangan gitu caranya Pres Mana nomor rekening? Pres ibu gue sakit Aduh Aduh Apalagi bobo ibu tuh Anak gue mau beli susu Aduh Susah Tapi itu karena gak enak Karena temen kenal banget kan Karena temen kenal banget Bisa dong nolak Ehm Sebenernya sih agak susah juga Misal kalo dulu ya Mending lu jujur dah Siapa deh yang minjem duit lu Enggak Sampai segitunya lu pengen cerita Banyak-banyak Dua deh Utang Ya utang Terus ternyata gue baru tau Kalo posesif itu gak cuma kepasangan Tapi ke duit juga Keduit juga Oh iya? Iya Ya balik lagi kalo soal utang ya Contoh Ada orang yang utang sama gue Terus gue tau dia ngutang ke orang lain Cemburu gue Anjing Ternyata lu hianatin gue Gue kira gue satu-satunya gitu Wah anjing lu sampe segitunya Iya gue Anjing lu kok bisa sih Tegah kenyataan di Nah Gue kan Tahun lalu ya Kayaknya tahun lalu deh Gue pernah minjem duit Sama lu 25 juta Tahun lalu? Iya Eh Kok tahun lalu? Kapan gitu? Gede banget gue minjem 40 juta apa? Iya Pernah Itu pasti lu pengen nolak kan? Mas covid kayaknya Atau apa gitu Engga kalo Gue tuh sebenernya minjemin uang Kalo gue tau orang yang mampu buat bayar Gue pinjemin Sorry ya Gue paling telat Berapa? 3 bulan Gitu Jadi emangnya kalo pun Pas waktu itu kan sebenernya plus minjem bukan karena gak ada uang Abis covid belum ada PWK waktu itu lagi deh Iya Cuma karena uangnya belum turun Karena yang di sebelumnya turunnya lama kan? Lama Makanya cuma Pake parasut dia turun Lapa Gue udah nunggu gue Harus diomel-omelin dulu Gue nih udah Gue harus ngutang nih gara-gara ini Padahal gue kerja gitu Tolong lah Nebel nangis Gitu Gitu banget Tapi kita tetep melucu Itu dia Effort, perjuangan, proses Yoi Jadi ada temen yang Kayaknya gak sanggup bayar Iya Jadi sebenernya yang mau ceritain tuh kayak gitu Karena kalo dulu Orang minjem misal 1 juta kita Kayaknya gue kasih aja 200 ribu lu gak usah minjemin Mentalnya kayak gitu kan Tapi kalo misalkan dia minjem 25 juta Iya Lu mau ngasih 200 ribu kan dibalikin jadi 300 tuh Kayaknya lu lebih butuh deh gitu deh Jadi gue pengen ceritain-ceritain yang kayak gitu Permasalahan-permasalahan yang gue hadapin semenjak gue punya uang Kalo masalah asmara gitu ada gak? Di Ini Yang ini Kayaknya ada Gue tuh selalu gitu Kok kayaknya? Lu udah siap belum sih? Ini minggu depan loh Minggu depan Oke jadi Di show gue tuh selalu kayak gitu Depannya tuh ngomongin yang umum Belakannya Lu tayang duluan dong ini? Maksudnya pas ini tayang minggu depan gitu Bukan-bukan Sabtu ya? Gue hari Sabtu Ini tayang Dua hari lagi guys Dua hari lagi Langsung beli Langsung beli Check out sekarang juga Gimana kalo kita sekarang tuh ngomong Cuma dua hari lagi tapi sejam Gue setuju ayo Satu dua hari lagi 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 Itu bisa di looping kan saya bener ya? Baru lima detik Baru lima detik anjir Udah di looping aja di looping aja Astagfirullah Astagfirullah Lu ping Seru banget kan? Seru banget Di kejara setoran Lu udah pernah ke BWK belum sih? Udah sekali Kali itu pertama kali gue podcast dan deg-degan Ceritain Bapak lo mabuk gak sih? Yang mana di PWK? Enggak Enggak ya? Enggak Enggak ceritain Aduh Disini boleh ceritain gak sih? Boleh 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 Maksud gue udah sering cerita Sampe ngaget Samar biar gue yang gini Jadi boleh cerita gak sih? Boleh 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 Enggak tapi gak enak gue sama bokap maksudnya gue kenal gitu Enggak Itu tuh emang udah Karena kan itu udah masa lalu ya Iya masa lalu lama banget Yang surprise itu Yang 2 minggu yang lalu lah Hah? Surprise ulang tahun itu 2 minggu baru 3 hari yang lalu lu liatin videonya Surprise ulang tahun itu bang? Oh itu udah pernah Surprise ulang tahun berarti udah pernah Di PWK udah kan? Itu di PWK tuh dimana ya? Belum ada Surprise ulang tahun? Belum Oh Surprise ulang tahun iya Jadi Enggak ceritain dulu nih Lu ada gak bawa materi itu? Kalau gak ada Gak ada materi soal itu Bahas aja disini Jadi Udah coba Jadi Bapak gue tuh dari muda suka minum Sampai beberapa tahun lalu masih sering lah Nah waktu itu Kayaknya tahun Sebelum tahun 2020 lah gue ingetnya ya Hari ulang tahun papa gue Adik gue yang cewek kan biasa deket sama bapak kan Adik gue udah mempersiapkan kue ulang tahun buat bapak gue Dia nungguin nih Lilin udah dibakat Tar lu Jadi kan misalnya Bapak lu mau ulang tahun Berarti malem dong lu persiapkan Enggak Dia misal ulang tahun tanggal 10 Juni Enggak tau ini 10 Juni bareng sama lu Ingat banget gue Sama kayak gue Ingat banget gue Dia juga mabok Mabok? Gue minta nomornya dong lu Gue mau ngajak ngobrol Gondrong juga gak? Gondrong juga Gondrong lumayan gak segini Oh iya Tatuan? Tatuan Tatuan bapaknya Kayaknya kalian saudara deh Eh iya kali ya Iya kali ya Terus kita sama-sama keling Iya bener-bener Nah Dia tuh tanggal 10 Juni Kan papa gue ngejek ya Gemini kan dia itu Gemini Gemini Papa gue kan ngejek Jadi pas papa gue keluar Nah niatnya tuh adik gue Papa gue pulang ke rumah Disurprise Happy birthday Nah itu Papa Teritain deh Cuman gak apa-apa lah ya Dimana waktu itu? Di sini kayak Eh lu tuh udah 3 kali Tonton dulu ya Ya Allah Udah ganti aja ganti cerita Ganti cerita Ganti cerita Tanggung tanggung Bapak lu pulang Pulang Long story short aja Ya ih Adik gue niatnya kayak gitu Udah ditungguin sampe jam 9 malem Bapak gue gak pulang 10, 11, 12 gak pulang Jam 2 pagi pulang diantar temennya Temen-temennya udah surprise dia duluan Di post Di post Di post ojek Di post ojek Di gotong Di gotong Happy birthday Anak-anaknya Happy birthday Anak-anaknya pizza terjatuh Terus gitu Aduh anjir Itu Keling Keluarin HP Tinggal dikasih logo Indosiar tuh Sampingnya sedikit Bapaknya pulang Wih gue gak apa-apa tuh Gitu tuh Gak apa gue Biasanya gak kayak gitu Langsung Gitu Ada video Pli motor siapa yang tanya disini Gak bapaknya Bapaknya Siapa yang ulang tahun Gua Desember Lepada aneh lo Astagfirullah 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 Cuma itu Emang Dari muda tuh emang seperti gitu Jadi Jadi itu yang mau sesuatu yang udah lewat aja diketawain aja Bukannya Nyebar raib ya Cuma sih Tragedi yang diketawain aja Itu udah lama gitu Kejadian begitu yang namanya Udah gak kan Udah Tapi lu sayang gak sama bapak lu? Sayang lah Masa gak sayang Kelihatan lu sayangnya Karena Lu sampe nyuruh Dia berhenti Ngojek kan Enggak kalo itu tuh sebenernya Karena kalo ngojek Sering kali Malah diajak yang aneh-aneh Temen-temen yang aneh Iya Gemini tuh begitu tuh Gak enakan dia 10 Juni lagi Ih Gak enakan Sumpah gue pengen ngobrol dong sama bokap lu Boleh boleh nanti Gak enakan Pres Enggak bro Gila kali Pres Masa sih enggak Satu aja ya Iya Nah Potolnya Gitu Itu pasti tuh gak enakan Gak enakan Sebenernya dari hatinya dia tidak mau Betul Pengen pulang meluk anak-anaknya Itu sih Ngajarin keling Ngangkat galon Sekarang gue udah kuat Ambil galon Ambil galon Ambil galon Kita buktikan disini Ada 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 satu Lu aja yang males anjir Di sini penggupian yuk Penyusain banget Yuk Penyusain banget yuk Tadi garekmu Dia keser aja nih Penyusainnya yuk Namanya juga kejar betul Namu kita yang bilang Tio Cuma gue tuh Emang itu sih Pres Jadi Kalau yang soal kayak Mabuk-mabukan Soal kayak gituan tuh emang Dari kecil udah terbiasa ngeliat yang kayak gitu Dari kecil Iya Maksud gue Ini jaman dulu ya Emang keluarga gue tuh Cukup Permisif yang sama kayak gituan Gue percaya dengan kata-kata gini Lu akan Lu akan Mendapatkan kebahagiaan Sepuluh kali lipat Ketika lu ikhlas Dan tidak pernah menyalahkan Salah orang tua kita Anjay Keren Gue pernah baca itu Terus Dan gue juga begitu Tidak pernah menyesali Tapi menjadikan pelajaran gitu Hujan Terimakasih teman-teman Kaga hujan Ini sampe ada petir baru berhenti nih bro Sampai ada petir ya Jadi petir lu ya Tapi lu gak terpengaruh ya Nah itu Kayaknya karena Dari kecil udah Gue tuh banyak ngeliat contoh kayak gitu kan Makanya misal Waktu ada temen kita yang Jalurnya salah Terus gue ada di ruangan yang sama Nah iya nih Lu liat ada temen-temen Lu kan dari kecil begitu ya Ngeliat Ngeliat beliau begitu Nah Terus Lu kalo pinta lemari jangan sekarang ya Hahaha Satu satu dulu Nih Cowa lu angkat Gue gak bisa Gue udah Masukin ke angkot dah Masukin ke angkot Tuh Cowa lu masukin ke angkot Udah kuat gue Coba Ke bundak coba Ke bundak Nangis Mati Mati Dah Pingsan Dah Alhamdulillah Puter dulu Nah Bagus Buat gitu aja Bang Tio Alhamdulillah Terima kasih Nih Tio ternyata ya Ngapain sih kalo ambil-ambil itu Yuk taruh lagi yuk Ya udah Ya udah Sampai mana tadi Engga terpengaruh Engga terpengaruh Ya karena mungkin pas kecil udah Banyak contoh-contoh yang gue liat Dan kayaknya gue gak pengen kayak gitu Berarti lu ngambil dari keluarga besar gue Yang Yang akhirnya ketangkep tuh ada beberapa Oke Berarti lu gak mau kayak gitu Jadi gak mau kayak gitu Cuma Jatohnya gue malah jadi kayak kebal sama kayak gituan Kebal maksudnya gimana? Lu minum gak mabok? Bukan Misal ada temen kita yang Ngegori lah Temen kita? Ada temen kita ngegori Gue di ruangan yang sama gak pusing gue deh Maksudnya gak kerasa gimana? Lu kebal gimana maksudnya? Jadi misal nih Gue dulu sama keluarga besar gue Kalo lagi abis arisan Kan pada main kartu Biasanya tuh sambil main kartu Sambil ngeganja Wih anjir Iya Gue tuh kenal ganja dari gue SD Nah temen-temen lu tuh sambil ngisep nge-ling Iya pasti lah Nah lu kenapa tidak tergoda? Karena itu Coba deh Maksudnya kan pasti ada Nih cobain dah Nah pertama kalo Ngegisep Gue itu Pras Jadi banyak keluarga gue Yang gue liat Hidupnya jadi agak berat Gara-gara Make Terus gue juga sempet ngeliat Orang yang gue kenal Ketangkep polisi Jadi gue tuh takut Nah dulu gue mikir kalo Gue cuma bantuin Gue gak ditangkep polisi Lu mikir gitu? Iya Kalo lu cuma bantu Lu gak akan ditangkep? Iya gue kira Ternyata kalo Tolong Kalo saat itu gue Mereka ketangkep gue kena juga ya gitu Kenal lah Karena gue gak tau itu Itu SD kalo siapa? Terus temen-temen lu banyak ketangkep lo Ling? Temen deket sih Engga cuma ada beberapa yang gue kenal ketangkep Tapi lu gak ketergoda ya Sedikit pun tidak lu coba Karena takut gue Takut jadi orang yang gue gak suka gitu Karena Iya kan hidup lu kayak lemes gitu kan Lingkungan lu tuh lingkungan keras Gua liat anjir Orang Oh bapak gue kan Preman Bapak lu preman Bener-bener preman Sorry nih Freeman maksudnya Iya Cowok bebas Cowok bebas Papa gue pernah diseret pake bajai He? Pake bajai Ling Pake bajai Ngapain? Saat itu emang Shooting apa? Bukan stunman Bukan stunman Dia Bocah rusu aja waktu mudanya Berantem sama orang gitu Berantem sama orang Bajai yang oran Bajai yang oran Dikroyok Diket di bajai diseret Ajir Nah anaknya gak berantem Lu coba gini Ling Gak bisa kita coba Kenceng 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 coba nih 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 Coba Nih Nih Bentar Terseret efeknya beda tuh Kalo yang ngopres Coba Ditarik bajanya dari mana kemana? Dari tebet ke dep Pasar Minut tebet kali ya Pasar Minut Gak jauh-jauh banget Cuma dia di Dikroyok aja Lampu merah berhenti tuh Lampu merah berhenti tuh Masih ada yang nyanyiin dulu lagi Pas nyampe dimitain ongkos Itu ee.. Gak gitu deh Harusnya gak gitu responnya tuh Sorry 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 Udah gila hujan Belom sampai petir Sampai petir Sampai petir Garbunya Garbunya Gak lu minta tadi garbu Gapi ya Gak pake tangan Ya jadi gue tuh kayaknya Jauh lah get Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Udah deh ini udah menit keberapa sih? Kita masih lanjut Masih panjang sekali Gua mau cerita dulu biar makin santai Gini nih 2 orang ini ya Arief Keling Hampir tiap hari kerumah Dan hampir tiap hari ngobrol sampe pagi juga Tiba-tiba ada promosi Dua hari lagi Dua hari lagi Dua hari lagi Promo dong Promo boleh Mas Arief biasanya gak keluar-keluar gini Mas Arief Sesantai itu sekarang Gak ada di bawah kan Gak ada di bawah kan Tapi ya notar masih ramai nih Sesantai itu soalnya Biasanya kan Tanya-tanya ada Ngebawa fakta gitu kan Gak ada nih Gak ada Gak ada Ya mobil gak bisa lewat Gak apa-apa Gak apa-apa Santai-santai Sorry pak Menurut gue ini Viewersnya berapa? Kira-kira Sehari deh Sehari ya 120 ribu lah Oke Semoga gila Sehari ya Kalau di bawah 20 ribu Kalau 20 ribu gue agak sedih Dari Gak mungkin 20 ribu tidak mungkin Insya Allah Insya Allah nih ya 120 ribu sehari Berarti yang beli tiket lu Dan ngeklik link lu di deskripsi Itu 50 ada kali link Gak apa-apa Gak apa-apa 50 cukup 50 cukup Satu persennya lah Satu persen cukup Satu persen 10 dong 15 dong Kan 120 ribu Iya Oh 120 ribu ya 150 1200 Jangan Siap gak? Jangan segitu Gak muat Tempatnya gak muat Gak usah 50 orang gue bilang Ya 50 orang cukup 50 orang cukup ya Karena praster gue juga udah beli tiketnya Gue udah beli tiketnya Kan gue host Gak ada host ya Oh bisa ada praster gue Opener jadi gak opener ku? Ya kapan sih acara? Tanggal 3 Agustus Opener udah leak wina Wah Gak ada gerangan-gerangan Bang Pras pernah gak nonton acara lu? Oh yang pertama Oh pernah lah yang pertama aku nonton Baru sama ini dia Yang terakhir Baru sama adeknya Yang terakhir aku lagi dimana tuh? Lagi di Kerawang Kerawang Kau lagi juga ada kerja Sorry ya Ling Gue bilang Gak bisa dateng Gak juga Paren ngundang gue bilang sorry ya Gak Aku lagi di Malasar Gue bilang Aku nonton Aku wakilin nonton Gak bagus gak? Bagus Nah tadi beda Pas gak ada kamera beda jawabannya Wah parah Tadi Gak bagus Jawabannya Dia apa? Dia jaga banget fitnah tau Dia jaga banget fitnah tau Dia sama kayak Abdul Renjir Engga Tadi Ari juga bilang bagus katanya Bagus Tapi Gak emang bagus Tapi ada yang gak aman Gak bisa masuk di channel download Oh Ada bahasan yang gak aman 10 menit di bilang Oh ya pasti lah namanya show Akan begitu Tadi Mas Ari di fitnah juga Dibilang homo Tuh pras Kalo itu bener Di Makassar ngomong itu pras Susi empat ada dua orang nih ternyata Yang udah ketahuan dia Dia tidak suka dengan lawan jenis Ada satu Ada satu CP Inisialnya CP Satu lagi Ini bisa Bentar Kalo kakakku tau ini Suruh telepon pras Ini anjing bang Zat Karena udah bertahun-tahun pas Dari 2014 Sampai sekarang kenal Ada gak Yang lu Cewek yang Gak ada bang Zat Gak ada Sumpah Meninggal ibunya lagi Ada gak Pengen banget ini Ada gue ini Kukenalin di Bandung Ada kukenalin di Bandung Bener gak kukenalin gak Kukenalin gak Kukenalin gak Gua sama Ayi curiga Ntar Itu bencok Dia rambutnya kuning banget Iya Masih jarang ngobrol sama kita kan Garang ngobrol sama kita Gua si Ayi bilang Cewek-cewek itu di lift sempet batuk Batuk gimana? Batuk gimana? WUH Gak ada kukenalin Itu tuh ragu pas ngobrol ketemu Gimana pras? Gitu takutnya Takutnya Dia karena kaget sama circle senap Terlalu Terlalu ini Tapi kencingnya diri atau duduk dia Agak mereng Kukenalin Kenanjing Nama siapa bang Pras? Huh? Nama siapa? Raul Enggak bang Ada kukenalin tuh Kukenalin tuh Jadi memang Jadi memang Arif tuh Terindikasi Eh bukan Arif Inisial AA Terindikasi Dia Agak belok Gak akan kena orang-orang ini Agak belok Gua takutnya Karena ini Pras Yatim piatu Udah gak ada yang ngelarang Ya jadi mentalnya bebas Iya udah bebas Gitu Enggak ngerasain Yatim piatu gimana Maksudnya gitu Emang gimana rasanya jadi Yatim piatu Ah iya Coba Ente 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 Katanya kan ini adalah secara Mungkinkah Kau datang hari ini Pernah gak mas bikin story pake lagu itu? Ada pernah Fyp gak? Enggak motoran Enggak Fyp sih Cuman tapi lagu itu memang beneran Emang ada bangsa Nangis gak? Nangis gak? Nangis gak? Enggak ada ini aja Apa sih? Berlinang Berlinang gitu Enggak nangis kan gini Nangis kan gini Sama Gitu Ini karena di mobil Dengerin radio Coba-duba Mungkinkah Dan ini Belum pernah Mungkinkah Mungkinkah Sedih gak sedih Ya gimana dong Ya yaudah Coba nyanyi dah Mungkinkah 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 Kau mampir Heee Gitu doang Karena kan gini Katanya tuh Ini katanya dulu ya Kalo semisal kehilangan ibu tuh Kehilangan Separuh dunia Kalo kehilangan bapak kehilangan tujuan Dan ternyata emang Beneran Berasa itu cuy Berasa banget Kehilangan ibu gimana? Sebenernya lu gak akrab Iya 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 Kehilangan ibu Kehilangan ibu Enggak ngerasain Belum Mana bapakmu dulu Ini nongkrong direkam aja Nanya Maksud gua Kan lu gak se akrab itu Kan akrab Udah akrab Sebelum Lu gak tau sih Sejarah nyeling Lu gak nongkrong Enggak gua tau Yang dia pelukan sama bapaknya Bapak aku boleh peluk gak? Yang gitu kan Iya Iya itu Kan kenapa jadi aku? Ntar aja sih Ntar lu kaleng aja lah Ya kan dia yang ngajarin ngobrol sama bapak Gimana? Dia yang ngajarin Pak Enggak beneran nih Beneran nih sumpah Ini jadi nongkrong Nah lanjut Boleh gak? Aku peluk sekali aja Aku belum pernah dipeluk rasanya Gitu bener itu Coba kau berani Utarakan itu Rip Lu bilang gitu Oh iya Terus Mas Harip latihan? Latihan? Enggak tau dia latihan dimana gitu Di pesawat Lu ke siapa duluan ngetes itu? Maksud gua Ke bapak lu gak mungkin Yang ke Prabu Kari Yang ke Prabu Kari Iya Karena kalau Mas Harip Mas Harip blimbet Yang blimbet Mas Harip Mas Harip Mas Harip Pas lagi mau Dicek badannya di bandara Tapi beneran Dicek ini lu hirup aroma bapak lu gak pernah kan semuanya gitu gue dulu gak pernah tapi cu, abis nangis mungkin gak sumpah nangis, sumpah nangis, bener dua orang nangis aku nangis, berdua sama Arief aku nangis cu terus aku kan gak pernah, terus karena aku sendiri juga tidak pernah waktu itu ya, jarang kali aku pelukan terus dia tuh, bener cu lu ini cu, terus aku oh 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 gak pernah pras, gak pernah pras gitu-gitu terus akhirnya besoknya, baru setelah itu entah ada momen kayaknya memang doa orang tua tuh memang harus restoran orang tua tuh harus harus ada gitu, karena kan di dunia ini aku gak ditujuin cu, gitu karena dia bilang, pak boleh gak? sekali aja, sama kayak pras tuh sekali aja, inget-inget tuh, sekali aja peluk bapak gitu ya boleh, pas peluk, kayak eh, ini aku 20 tahun lebih gak pernah peluk orang tua kayak bingung, eh, kan nanteng kiri ya gitu, jadi bapakku, eh eh, 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 gitu kalau ada papak kan di jalan tapi gini-gini ya nah itu kan kondisi mau berangkat ke Jakarta kan, kakakku dari mobil yang mau nganter ke bandera tuh, ngapain kakak lu kira ikutan juga rip boleh gak sekali aja dan aku yakin yang nonton ini itu ada beberapa orang yang gak pernah peluk orang tuanya, yakin ada bapak, ibu, ada orang yang apa ya namanya, dia tuh tidak bisa mengucapkan bahwa dia sayang, terus bertemu bapaknya gak pernah apa whatsapp atau apa, menanyakan kabarnya gitu-gitu gak intens ya ada pasti, ada orang yang gak bisa jadi saran mas Harip apa? bilang, pak mereka sekali aja saranku adalah sebelum itu diambil ini momennya sedih aja ini momennya sedih ini sedih yakin aku ada orang yang gak bisa mengucapkan orang tuanya ini sumpah tips-tipsnya nih buat yang pengen look tipsnya adalah nanti sebelum kalian menyesal sebelum kedua orang tua atau orang tua diambil lah itu kamu akan penyesalannya akan gede banget gitu untungnya aku udah tidak menyesal karena 2 tahun sangat akrab banget apa bapak? gak bapak, yang dulunya gak bisa kita kan selalu banget ada lagu udah keling jangan lupa nonton uangnya kurang banyak tanggal 3 Agustus 2024 oke lanjut, pesan-pesannya ayo tadi promo dikit lanjutin lagi langsung aja, langsung ini ambil rumah, tanggung ya tanggung coba deh kan aku juga gini kan aku juga kehilangan ibu gitu di umur aku sudah mulai matang ya kan jadi kerasa kehilangannya bagaimana, sentuhannya bagaimana, suaranya itu yang dirindukan ya kayak kehilangan apa kata kau tadi tujuan eh separuh dunia separuh dunia, betul itu itu betul, walaupun dunia aku seperti apa pasti ada hilang, setiap hal-hal yang ku dapatkan, hal baru yang harus ku sampaikan tidak ada kayak mentok gitu, sampai disitu aja nah, kau kan dua-duanya iya banyak juga orang disana yang nyatim piatu seperti kamu tidak bisa lagi pasang stiker happy family karena cuma tinggal kamu pun kalau dipasang ibunya jadi pocong bapanya jadi pocong tinggal kamu sendiri nyatim piatu aja enggak lah kan di di ini dipasangin terus nih ada momen haru di podcast tuh ada momen haru gitu lu siapa sih? tau ini bisa nih tiba-tiba nangis nangis jangan lupa nonton uangnya kurang banyak teman-teman ayo lanjutin li ya sih kalau sekarang sih ya ada beberapa orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya mumpung ada waktunya jadi manfaatkan waktumu sebaik mungkin sebelum kedua orang tuamu tuh kehilangan gitu hilang gitu kalau hilang kan gak bisa kembali gitu terus yang ada nanti akan ada penyesalan dan untungnya ini aku di 2 tahun terakhir sebelum bapakku gak ada itu itu adalah kayak bener-bener ini aku ternyata punya bapak loh gitu yang care yang dulu awalnya tuh kayak ini kenapa sih bapakku gak pernah ngertiin aku kenapa bapakku tuh selalu menentang apa yang aku mau gitu dan setelah 2 tahun tuh kayak ngerasa anjay ternyata bapakku tuh sesayang itu sama aku cuma cara penyampaiannya yang tidak diterima dengan anaknya dan gue selalu ngerasa kalo kayak gini ya pas karena orang tua jaman dulu tuh memang agak canggung kalo deket ke anaknya itu yang gue alamin juga sama papa gue papa gue pernah gue ajakin wah main biliar yuk bingung dia ngejawabnya tapi dia bisa dia bisa main biliar terus pas gue ajakin maksudnya pas gue ajakin dia kayak kok gue diajak main sama anak gue ya jadi itu sesuatu canggung soalnya dia harus minum dulu soalnya awu sekarang awu sekarang awu nah ini baru oke ayo nah tapi pernah meluk bapak pernah ya bencana 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 sekarang bertanya gue lu pernah ga meluk bapak lu kayak gini nih bapak iya aroma pernah ga lu beda banget aroma bajunya wanginya pas gue engga pernah pernah Kapan? Waktu lagi ngangkat. Anggut siup aromanya kan? Aromanya putam dong. Kan ada aroma alkoholnya juga, bau naganya gitu dong. Gak, kalo gua tuh sama papa gua sering ngobrol. Cuma ngobrolin hal-hal yang mungkin jadi minat dia. Misal pas kemarin Euro tuh ngomongin soal bola. Minat masuk klub. Masuk persija dia. Ya siapa tau? Kan Euro ya? Kedika tua kan dia. Dia kan siapa tau. Gak kesampaian. Dia gak kesampaian, Ling. Masa muda pengen masuk persija, gak masuk. Sekarang. Ada, masuk. Euro, Euro, Euro. Euro Polandia. Masuk. Tadi yang patah-patahin marah. Masa bapaknya mau masuk perang. Masuk perang. Seben padakan. Dia masuk ke Lagi. Gak di keluarga negara. Anjir. Coba, Ling. Jadi yang jadi minat. Misal lagi kemarin kasus. Vina Cerbon. Wah seneng banget dia ngomongin itu. Vina Cerbon. Kenapa? Kenapa itu Aji? Iya. Karena dia kan baru. Namanya bapak-bapak ya. Masa baru tau Youtube lah ya. Kan kalau kita nonton Youtube. Satu nonton. Besoknya muncul lagi-muncul lagi kan. Nah sampe tamet itu Vina dia. Itu dijadiin saksi ahli udah bisa. Udah ahli. Ini lu korek-korek tuh. Maksudnya lu. Emang kasusnya gimana? Jadi walaupun gua tau. Gua pura-pura gak tau. Gua pura-pura gak tau. Gua pura-pura gak tau aja. Biar dia ngobrol terus. Andusias gitu. Biar dia berbohong sama bapak. Gak andusias ternyata nih. Karena buat gue salah satu teknik ngobrol adalah. Kalaupun lu udah tau ceritanya. Pura-pura gak tau aja. Walaupun dia udah ceritain ulang. Pura-pura ngedenger itu pertama kali aja. Berbohong berarti. Iya karena kalo misalkan orang lagi cerita. Ah udah pernah denger. Itu kayaknya dia yang si penceritanya jadi kayak. Oh gua cerita apa lagi ya. Ini mendingan kita lanjutin aja gitu. Biar ngobrol. Biar ngobrolnya panjang gitu. Kalo misalnya gak bahas soal minatnya dia. Yang dari anak ke bapak gitu. Yang romantis gitu. Ada gak ngobrol-ngobrol? Bapak tuh pengen apa? Bapak hari ini ngapain aja gitu. Ngojek. Lalu karena tadi penumpangnya siap aja. Gak gitu. Itu bisa jadi ngobrolan tau. Tapi bapakmu tipe Ngojek yang ngajar ngobrol ini gak? Penumpangnya gak tau gak? Bapak gue adalah tukang Ngojek paling stylish di Citayang. Kenapa? Karena bajunya unik lo. Bajunya unik lo. Giordano. Baju-baju gue. Baju-baju lo buat Ngojek. Iya. SNM. Maksud ya. Ojek pangkalan ya. Patunya dok mart. Sedih. Beneran pas. Beneran. Lo beli dok mart dia. Gue punya dok mart dipake buat Ngojek. Buat Ngojek aja pake dok mart. Pake dok mart. Keren. Bapak siapa nama bapak lu? Dehe. Di aplikasi ada gak di aplikasinya? Lo begitu sih Bang Pres. Engga gue kirain bercanda gitu. Namanya Yahya Maulana. Yahya Maulana kan jelas. Om Yahya. Om Dehe. Om Dehe. Emang panggilannya nih? Om Dehe. Itu singkatan. Om Dehe. Gak tau panggilan dari muda. Anak kaul. Anak kaul. Anak kaul. Bapak lu ada panggilan anak mudanya gak? Gak ada. Gak ada. Gue ada. Bapak gue. Parektor. Iya jaman dia. Jaman tongkrongan R panggilnya itu. Parek. Kata dia. Pak Dehe. Dehek. Yahya. Ya Pak Yahya bisa. Pak Yahya. Apa tadi mau gue sampekan? Gue mau anak agak. Gue cobut dulu ya. Eh tapi. Sama Mbak Pung pernah kayak ngasih tau-ngasih tau gitu gak? Dengan bahwa. Kebiasaan itu gak baik gitu. Ya kadang. Cara anak untuk ngasih tau itu gimana? Dia papa gue meren ngasih tau kayak. Dak. Pegang Spanyol aja. Kehidupan anjing. Orang juga butuh daging obrolan ini. Pegang Spanyol aja. Pegang Spanyol aja. Tapi ternyata bener ya? Ternyata bener. Bener ya? Gue nih. Juara. Pas semifinal gue gak ngikutin omongan papa gue. Kalah. Spanyol Perancis kan? Lu pasang berapa tuh? Gak, gak pasang. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak pasang. Lu cuma debak-debak doang. Spanyol Perancis gak apa-apa. Panyol Perancis ini memang menang. Bener nih. Emang orang tua harus diikutiin omongannya lah. Gak, ini beneran nih. Kan ada beberapa orang yang kasusnya tuh. Orang duanya kayak orang duaku. Beneran nih, beneran nih. Ini kalo misalnya orang tuamu nih. Kayak ada yang sama gitu. Itu gimana cara ngasih tau agar berubah atau lebih baik? Oh gak. Maksud gue itu kan juga dia sadar kalo itu udah gak baik buat badannya. Jadi udah dilewatin aja. Zaman itu tuh misal ngomongin soal minum ya. Itu kan emang kebiasaan dia waktu muda. Sekarang kan badannya udah gak semuda itu lagi. Dia tau kalo itu udah gak baik buat dia. Solusinya udah biarin berarti. Yang dikasih tau tuh jangan dilarang. Tapi kasih tau kalo dampak kesehatan buat dia nya kayak gimana. Gitu, tapi sekarang masih kuat. Bapaknya masih muda tau tampaknya. Dia kan nikah muda kan. 14 apa? 14 tahun. Bapaknya. Kira-kira nonton gak ini? Engga. Yang ada guanya selalu ditonton. Oh iya. Jadi yang banyak yang tolong diedit nanti ya. Engga, pesan-pesan buat bapakmu yang gak bisa disampaikan. Engga apa-apa. Gue ngomong apapun ke dia. Coba lu sekarang. Gue sih rasa bapak lu pasti nonton. Sekarang dia sendiri santai. Hada angher lah satu. 机, CI, 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 CI lah. Itu udah berhenti. Sejak lama udah berhenti. Siapa tau liat ini? Engga dirut Prof anjing juga. lässt Bro. Yuk tapi sejujurnya pernah ngerasa bikin Papa gue kecewa Pros. Kenapa? Beat gue yang di Metro TV pertama kali. Yang gue bilang Papa gue tuh suka… Oh itu lu udah bawa dari lama ya lagi? Itu, waktu itu di Metro TV. Kaget bokap lu. Iya, karena dia gak tau kalau... Dia masih? Jadi banyak yang nanyain nih. Nah maksudnya, kan kalau dulu kan gak banyak ngobrolnya, kalau sekarang kan banyak ngobrolnya, jadi dan itu mungkin saat itu masih... Masih apa? Ya masih belum sedeket inilah, jadi gak bisa yang kayak gitu-gitu. Nah sekarang sih udah deket, jadi ya apa-apanya diobrolin gitu. Baca kan ada momen untuk deket sama orang tua ya berarti ya? Iya, gue tuh sering banget makan malam bareng sama mama dan papa gue bertiga gitu. Wih seru banget. Iya, jadi emang bukan anak yang jauh sama orang tua, ya kalau apa gue cerita lah gitu. Ngobrolin seks pernah gak lu? Enggak lah itu kan obrolan ke temen aja kan tabu kan. Ah, gue sama nyokap gue gue obrolin. Dia udah lu nikah gak? Nah dia udah nikah. Oh nih, gue udah bilang. Jadi gue udah bilang ke mama papa gue, gue baru nikah mungkin tahun depan karena nunggu kakaknya Dila dulu. Terus apa kata Pak Yaya? Karena kan dia tau beberapa tahun belakangnya kan buat uangnya ada buat sekolahin adik kan. Buat kuliahin adik. Jadi bukan buat lu sendiri. Iya, jadi... Ya lu nyari duit, lu stand up, lu ngapalin, itu lu bagi rata. Iya, gokel. Gue baik banget tau jadi orang. Bener, gue baik banget. Bener, gue baik banget. Gue yang kembar-bebas surga. Kalau ada orang yang pinjem duit lu, gue kasih pasti. Kasih, kasih kan bro? Kasih. Gue kadang gue pinjem. Gue dikasih. Kasih. Tapi diomongin di podcast. Enggak, enggak. Oh enggak. Yang bulan ini doang, eh yang hari, yang bulan ini doang gak bisa lah. Karena lagi ada yang nyangkut. Cukup banyak ya nyangkutin lagi. Cukup banyak, cukup banyak. Nyangkut dimana saham? Ada lah, di beberapa. Oh ada orang tersebut. Enggak, saham. Udah jam berapa nih? Udah berapa menit? Belum, santai ngobrol terus kita. Ini lu katanya gini, dia tintip tadi fakta mau menikah gitu kan. Iya ini, ini dia. Ini kan lagi dibahas nih. Lagi dibahas nih, lagi dibahas. Terus apa katanya bokap? Jadi gue sama Adila tuh udah ngobrol ke orang tuanya. Nah pengennya nikah tahun depan. Di, karena kenapa? Karena Adila kan anak kedua, ada kakaknya. Nah pengen kakaknya dulu nikah. Karena kan di Jawa kan kalau kakak perempuan dilangkahin, katanya nanti bakal susah jodoh atau kayak gimana. Uang ajar, uang ajar. Harus ngaci sesuatu. Tidur. Kurang ajar. Kurang ajar. Dibinang juga. Ya karena harus ngasih sesuatu kalau misalnya mau nganggain. Tapi bukan kasih sesuatunya sih, lebih ke pengennya emang kakaknya dulu. Baru Dila gitu. Lalu kakaknya udah ada rencana? Rencananya tahun, akhir tahun ini atau awal tahun depan. Nah gue tuh mungkin di akhir tahun depan. Akhir tahun depan? Mungkin ya. 2025. 2025. Ya secara umur kan ya mungkin guanya udah cukup lah. 31 tahun kan tahun depan gitu. Si Dila nya 30 tahun. Gue ngapain Ling nanti di pernikahan lu? Cuma dateng sebagai tamu doang atau gue lu libatkan apa gitu? Podcast. Anjing lu orang nikah disuruh podcast lagi. Kalau gak mau gue. Dateng gue. Jari kerjaan lain. Dateng lu. Coba podcast. Gimana ke Ling. Bawa set PWK kesana. Yuk. Yuk aja. Iya pak. Gue juga belum. Kan gue sebenernya belum punya. Plan. Apa nah konsep pernikahannya bakal kayak gimana. Jadi kalau ditanya sekarang. Bakal jadi apa belum tau gitu. Harapannya apa? Mungkin aja kalau di. Konsepnya apa Ling kira-kira-kira-kira. Ada sling kalau mau. Ada sling turun. Iya dari si. Turun. Tapi di mata Ling. Apa konsep apa aja. Pernikahannya. Ya pengennya yang. Outdoor-outdoor gitu ya. Oh enggak sih gue. Gue sejujurnya gue paling takut outdoor deh. Karena gue tuh ngerasa. Hujan aku juga. Hidup gue tuh jarang. Ada pawang. Oh bener juga ada pawang. Enggak apa. Kenapa nama. Nah ada bisnis. Kasih roko sekarang kalau. Kasih roko. Nggak ada gitu-gitu. Kasih roko. Langsung minta payung. 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 Kenapa? Kenapa takut outdoor? Gue tuh sering ngerasa hidup gue tuh gak baik-baik aja. Misal gue pengen apa yang kejadiannya apa. Jadi kalau gue takut kalau misal gue nikal outdoor. Hujan deris. Takut banget. Tapi sugestimu berarti. Nggak iya makanya karena gue tau sugestinya kayak gitu. Memang itu sugesti. Jadi kita mensugeskan ini hujan bisa datang hujan itu. Kalau semua bilang hujan 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 hujan. Udah terang. Itu jadi gue takut banget buat outdoor. Indoor aja berarti. Indoor aja. Tenang ada ini. Nggak usah takut hujan ada ini nih. Ada ini sih. Gue pernah ke pulau. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak apa-apa. Kalau orang cerita dilanjutin aja. Tadi baru diomong. Nggak ada. Nggak ada. Beneran ini karena ini. Salon Seven juga pernah nonton Salon Seven. Mindah. Takut. Gara-gara cerita begini, Ical. Gara-gara itu soalnya nih. Nanti dulu. Nanti dulu. Ya, hede dulu. Tunggu kan. Langsung terang. Tiga kali. Putus dulu. Agak diindar dia. Gak apa-apa, lu ceritanya. Ini aku yang nyari video Ical. Wah, terang. Langsung terang. Kita ngeliat semua. Wow, Rip. Ini serius nih, Rip. Keren. Duta-duta. Terima kasih, Mas Arief. Terima kasih, Mas Arief. Terima kasih, Mas Arief. Terima kasih, Mas Arief. Duta-nya langsung. Gue kedengeran tuh dikit-dikit. Dia ngomong, Makoli, Ina. Makoli, Ina aja apa? Gak ada video Ical. Jadi, gara-gara begini nih orang itu. Wah, Arief Sakti, Arief Sakti. Ical akhirnya telepon. Dia gak bisa hujan deres di acaranya. Oh, acara ini, Grand Opening Chicken? Gak, pokoknya di konser gede. Konser gede. Di Palu, dia nge-MC atau apa. Pokoknya dia yang megang acara itu. Terus hujan telepon, Bang Rip. Katanya bisa. Bisa ini, Bang Arief. Cal, gak bisa, Cal. Sumpah ini. Beda pulau. Beda pulau. Enteng ngomong Beda pulau. Enteng ngomong Beda pulau. Dukun lintas pulau, Ecing. Jadi, dia gak bisa tuh. Oh, gak bisa. Emang gak bisa WFH? Gak bisa. Gak ada lagi. Jadi gak nyampe kejauhan. Gak bisa, Cal. Beneran, gak bisa, Cal. Udah, bohong. Ini aku kata-anak-anak bisa. Ini semua orang bilang Bang Arief bisa. Gak bisa, Cal. Kenapa gak bisa, Bang? Yang lain bisa. Kenapa aku gak ditolongin, Bang? Karena beda pulau. Gitu. Untuk menenangkan gitu. Coba, Bang. Coba, Bang. Coba, Bang. Nah, ngirin jualannya ya. Nah, untuk menenangkan hatinya. Itu caraku adalah. Gini, Cal. Caranya adalah. Disana ada gak orang yang gak c**t? Yang lurus. Sholatnya ini. Aduh. Gimana? Riak dia. Ada yang ini gak? Ada yang sholat. Ini. Sholat 5 waktu. Gak ada, Bang. Gak ada gimana, Bang. Yaudah, yang ini deh. Yang hari ini gak c**t? Ada gak c**t? Ada yang c**t? Gak katanya. Cari yang paling minimal. Dicari sama dia? Cari. Alphatea. Ini ada banget. Gimana arahnya? Alphatea terus minta ke obloh gitu kan. Makoli, Makoli. Siap, siap, siap. Sama bakar rokok. Bakar rokok. Ini. Kretek. Yang gak ada ininya. Siap, siap, bang. Udah, diem tuh. Selamat lagi? Jam 9. Selamat lagi. Bang, hujan deras, bang. Wah, berarti c**t. Iya, kayaknya bang. Makin ditambahin. Jangan lupa nonton uangnya kurang banyak, teman-teman. Tanggal berapa? 3 Agustus 2024. Tempatnya? Bang Center Bintaro. Wih, itu harga tiketnya. Banyak variasinya, teman-teman. Disitu kalian langsung bisa beli yang paling mahal. Itu harga tiketnya. 350 ribu. 350 ribu. Yang tengah itu 250 ribu. Dan paling murah 200 ribu. Dan inget, di show itu lu bisa beli rumah sekalian. Karena ada sponsornya. Betul. Bella Casa Residence. Terakhir, disitu sold out? Enggak sold out. Oh enggak. Tapi bikin lagi disana. Karena bagus tempatnya. Lu ketagihan ya, linknya? Bikin show ya? Ini Pras, gue tuh ada kebutuhan. Gue tuh pernah, sorry gue potong. Gue pernah ngobrol sama Bang Radit. Waktu itu, waktu gue jadi host dia di Padang Cerita Sebelku. Terus gue tanya, bang lu bikin show terus, banyak banget gue tanya. Terus dia bilang, gue tuh kecanduan stand up Pras. Jadi ada perasaan candu gitu. Kalau enggak stand up dia ada yang kurang. Nah lu kan sekarang kayak bikin show cepat gitu kan. Lu ketagihan juga enggak tuh? Kalau gue lebih kayak ini pas. Oke enggak ada, terima kasih teman-teman. Enggak, enggak. Gue tuh ada kebutuhan orang tau kalau gue tuh stand up comedian. Karena kan konten gue banyak bahas tentang keuangan. Validasi apa yang harus lu cari lainnya? Enggak, kalau konten gue orang tau gue tentang keuangan doang. Enggak tau gue stand up comedian. Jadi kerjaan yang masuk biasanya tentang keuangan terus. Padahal gue pengen ada stand up-nya gitu. Itu biar orang masih tau, oh Yudha Kling tuh komedian. Jadi bisa ada perpaduan antar keuangan sama komedinya. Coba lu jawab. Apa? Bener kan lu sekarang sebagai stand up comedian corporate termahal? Enggak anjing. Loh? Gue nomer dua. Lu karena kan di finance terus kan? Iya, iya. Di depan bos-bos, apa gitu. Ya lebih banyak kerjanya emang di dunia finance sih sekarang. Termasuk stand up? Termasuk stand up, kadang jadi pembicara gitu. Lu happy nge-ling tapi dengan ituling? Kalau gue kan emang suka nih ngobrol gitu. Gue seneng kalau ini Pras, kalau gue dapet dua peran. Jadi gue kadang stand up juga jadi pembicara juga. Jadi satu acara dua peran. Karena kalau gue cuma jadi pembicara doang kayak anjing kok gue serius ya? Gue tuh pengen tetep orang tau kalau gue tuh lucu gitu. Oh tetap tidak mau meninggalkan komedinya. Stand up-nya betul. Komedi lah intinya. Betul-betul. Tapi jalurnya lewat stand up. Bener. Biar menghibur juga kan sekali. Mengedukasi sama menghibur juga gitu kan. Bener, bener, bener. Karena kalau yang ngobrol kan gue agak deg-degan ya. Kalau ngobrol doang ya. Lu? Merasa deket gak sama gue ma'arripling? Deket-deket. Hah? Di antara banyak ini, karena sering ketemu gitu. Kalau gue ngerasa ya stand up komedian yang gue kenal deket ya lu sama Arif. Karena kan emang sering main bareng dari dulu gitu. Lebih baik kita punya satu atau tiga teman yang bisa mensupport kita ketika kita susah. Dibanding kita punya seribu teman. Tapi... First Deborah die. Inem wujudnya. Enggak, depannya. Ujungnya apa, ujungnya apa. Gue pengen isi daging-daging aja. Biar dipotong. Di tiktok. Di tiktok. Tapi Bang Keling itu keren lah. Dia stand up komedian yang punya branding. Personal branding. Betul, susah tau begitu. Iya. Keuangan ya, keuangan. Dia ngambil sawah kecil ternyata itu besar menurutku. Iya. Dan orang-orang yang di circle keuangan itu... Siapa yang di circle stand up yang bener-bener... Gak ada. Tapi ada irisannya Radit kan. Bang Radit ada Likwina. Tapi kan mereka tuh dua-duanya yang ngomongin keuangan secara serius. Gue kan yang bercanda-bercanda aja. Karena gak sepinter mereka ya. Lu dari yang trading-trading itu ya? Oh enggak, gue tuh lebih sering bercandanya ngomongin kalo gue beli saham. Oh beli saham. Beli saham rugi. Mereka kan edukasi cara beli saham, edukasi cara milih saham yang baik gimana. Gue tuh gak ngedukasi. Lu banyak dong saham Luling? Ya... Punya lah. Ada beberapa. Jadi gue sekarang... Kalau punya uang gue investasiin. Lu katanya di Danone juga banyak. Di ini gue di BRI ada di BRI. BRI ada saham lu? BRI ada gue. Gue jadi setara sama Erick Thohir gue. Oh iya. Beli tukur persija biar bapak lu masuk. Hahaha Johnny yang masih loss berapa? Dari sekian banyak? Ah banyak. Ada lah. Gak tau. Masa ini juga nabung di saham. Ada nabung di saham. Iya. Kan udah ini? Robo trading. Ada. Aku di... Reksadana? Bukan. Iya di Reksadana. Itu saham apa yang gue ambil gitu ya? Kawakawa. Haslan Vodka. Haslan Vodka. Ada dari tadi. Kama banget. Kawakawa ternyata yang keluar. Apalagi kaya apa. Kalah aja apa. Gak tapi beneran. Ada ada. Kawakawa. Hahaha. Ada Ai yang tapi yang ini. Ada ada. Kasih. Gak tau aku. Ai kayaknya yang tau. Iya ada. Aku cuma gini-gini aja syuting. Halo. Hahaha. Tapi menarik banget ya. Apa? Buat invest di saham-saham gitu ya. Coba jelaskan sedikit. Gue lebih senengnya karena. Sering kali stand up comedian tuh kalau banyak duit. Keluarnya juga banyak. Nah waktu gue kenal dunia investasi. Gue tuh tau kalau lagi dapet banyak uang. Gajahnya jangan banyak. Tapi simpennya yang banyak. Biar kalau ada. Di bulan-bulan yang pemasukan kita sedikit. Kita gak perlu minjem duit ke temen. Iya. Kita bisa pakai uang yang udah kita simpen gitu. Gue tuh seneng bikin. Gue jadi lebih tenang aja. Karena kan. Stand up comedian. Kemasukannya fluktuatif kan. Kadang banyak. Kadang sedikit gitu. Berarti lebih ke nyimpen aja gak? Nyimpen ya. Gak nyari untung yang terlalu besar juga. Jadi kalau kita investasi. Kalau pengen cari untung besar. Pasti resikonya besar. Nah gue sekarang tuh mengedepankan resikonya. Pengen yang gak terlalu beresiko lah gitu. Haris high return. Betul. Kalau untungnya besar tuh kira-kira dalam jangka waktu berapa lama? Ya bisa. Kalau saham itu kan satu hari naik 25% bisa. Tapi satu hari juga bisa turun 25%. Itu yang gorengan itu berarti. Iya. Tapi kalau kita masuknya di saham-saham yang udah besar. Kayak perbankan misal bank BCA, bank BRI. Ya perbedakan hariannya gak menarik paling 0,25 gitu. Itu biasanya nyebutnya saham blue chip. Betul. Saham blue chip. Iya. Kalau yang ini? Kalau yang lembek saham blue band. Ini pajero dari dua... Apa? Lembek apa? Salam luxury. Kalau sahamnya lembek namanya saham blue band. Yuk lanjut. Ya panjang biar ada edukasi ini. Ada edukasinya. Iya. Karena ada juga saham tuh. Blue chip, gorengan sama yang tengah tuh apa namanya? Enggak tau. Apaan? Ini lebih tau lagi. Enggak kan biar orang ini saham juga. Anda paham banget juga ya saham. Aku baca-baca doang. Paling gak itu harus tau aja. Kalau crypto tuh apa? Eh crypto aset digital. Saham juga. Beda. Kalau saham kan biasanya ada perusahaan ada barangnya lah. Crypto itu kan beli masa depan. Oh. Gue kurang paham juga. Lu gak bertik. Enggak. Dari lu jadi orang-orang yang suka nge-pompom apa? Ini kesel banget aku. Di pom-pom, kena pom-pom. Bensin? Enggak. Ada... Pom-pom children. Jadi biasa pom-pom gitu. I'm sexy. I love you and the pink. Gue awal-awal tuh belajar gara-gara itu. Terus akhirnya minus 12 juta. Sabar dong. Sabar dong. Baru 12 juta. Gue 50 juta belum dibalikin. Eh... Gue kesana. Apa ini tadi? Kalau buat gue, itu tuh yang tetep... Kontrolnya kan sebenernya ada di lu. Pom-pom. Jadi jangan nyalahin orang lain. Karena kontrolnya kan ada di kita sebenernya. Gitu tuh. Gue pegangin terus sahamnya untuk... Kan katanya... Biar benci. Iya, biar benci aja. Kesel. Biar bisa ngatain gitu. Jadi kalau misalnya opener langsung... Dia nih itu tau apa? Konsultannya AI juga. Oh iya. Kalau pajak apa-apa gitu. AI itu sebelum bayar pajak tuh... Ngasih tau ke Keling. Terus ke Keling kadang ngitungin apa segala macem. Ngasih tau gitu. Kedua aja dia di luang tamu tuh. Kadang gue tinggal di kamar. Aku aja curiga sendirikan. Nama gue bukan Yud... Terima kasih teman-teman yang udah nonton semuanya. Aku jel setoran hari ini. Yang dimana di tanggal... Sorry. 3 Agustus 2024. Di... Titan Center Bintaro. Iya. Yang mau beli tiket bisa beli di... Tempestor.co.id Baiklah. Kalian bisa langsung klik disitu. Dan juga di deskripsi ini saya kasih. Khusus buat Yudat Link. Dua hari lagi. Biasanya gak ada ya. Dua hari lagi. Biasanya gak ada begitu-begitu. Dan... Dari hari ini akan saya taro 2 jam. Tolong. Langsung ya 2 jam doang nih. Guys tolong guys. Gitu yang bakal lucu banget nih show. Amin. Gakak kocok perut. Gakak kocok. Gakak kocok. Harusnya? Bakal ngaceng. Gakak kenceng. Kejar, kejar setoramu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawas. Semoga delamu. Mendapatkan tuahnya.